Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel saya di video kali ini kita akan melihat kondisi tanaman lombok yang kebetulan tanaman ini ditanam di dekat rumah tempat tinggal bu cabai atau lombok yang ditanam oleh pekan dagu adalah jenis cabai rawit dengan buahnya atau cabainya kurang lebih seperti ini dan kelihatan cabainya sangat bagus sekali karena perawatan yang bagus dan luar biasa untuk saat ini tapi tapi memang harus dirawat sedemikian lupa dikarenakan banyak sekali alamat tanaman yang menyerang ini perawatan tapi harus ekstra dan membutuhkan tanaman yang sangat banyak dan juga biaya yang full juga akan tetapi nanti seperti petani kita akan dapatkan hasilnya apabila harga tanaman cabai itu sangat tinggi sekali sehingga pertumbuhan cabai akan dapatkan hasil yang cukup lumayan untuk tanaman cabai di tempat ini menggunakan ursa yaitu plastik yang panjang dengan tujuannya agar tanaman cabai terhindar dari rumput dan gulmah-gulmah sehingga pertumbuhan cabai sehingga pertumbuhan cabai akan baik untuk penanaman cabai di etang gagu ini sudah sangat bagus sekali dari pembentukan rapatnya dan juga perawatan yang lainnya kita sangat senang sekali apabila melihat kondisi cabai rawit yang sudah tinggal petik hasilnya yang cukup lumayan dengan buahnya yang banyak dan juga cabainya yang besar besar sangat menyerahkan sekali apabila kalau kita petik dan nanti akan tetapi semua itu perlu perawatan agar mendapatkan hasil biasa demikian informasi singkat ini semoga dapat bermanfaat buat kita dan semoga menjadi inspirasi untuk menanam cabai berharap tapi dapat memberikan hasil kepada kita terima kasih dan semoga bermanfaat terima kasih